Nama presenter Ivan Gunawan ikut terseret dalam pertengkaran Nikita Mirzani dan selebgram Bunda Korla. Bunda Korla yang rencananya akan menggelar jumpa fans di Indonesia dinilai Nikita Mirzani bahwa ia hanya dimanfaatkan. Nama Ivan Gunawan ikut terseret dalam pertengkaran Nikita Mirzani dan Bunda Korla lantaran ia diketahui menjadi penyelenggara acara tersebut bersama Maharani Kemala, pemilik brand kosmetik MS Glow. Tampak masih kesal dengan hal tersebut, Nikita Mirzani sempat mengunggah sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan Bunda Korla sedang melakukan siaran langsung di akun media sosialnya. Dalam tangkapan layar yang diunggah Nikita Mirzani, tampak Ivan Gunawan memberikan komentarnya. Nikita menambahkan keterangan dalam foto tersebut dengan meminta Ivan Gunawan mengembalikan uang semua orang yang telah menyawer Bunda Korla. Nikita Mirzani menegaskan bukan hanya uangnya saja yang dikembalikan, melainkan uang semua orang yang telah menyawer Bunda Korla seperti Dr. Oki Pratama. Nikita Mirzani menyebut bahwa Bunda Korla sempat tidak membalas pesan dari Oki Pratama setelah menerima saweran. Nikita Mirzani juga menjelaskan bahwa ia menunggu pengembalian uang tersebut. Nikita Mirzani juga sempat mengunggah sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan bahwa ia diikuti oleh akun Instagram Jerman Embassy Jakarta yang merupakan akun resmi kedutaan besar Jerman di Jakarta. Nikita Mirzani menuliskan keterangan dalam foto tersebut meminta Bunda Korla berhenti untuk berdusta. Ibu tiga anak itu juga meminta Bunda Korla untuk mempromosikan brand-brand yang sudah ada kontrak dengannya. Nikita Mirzani mengingatkan hal tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi Bunda Korla. Bahkan dalam keterangan foto tersebut, Nikita Mirzani sempat menyinggung kasus Dito Mahendra yang menjadi buronan Komisi Pemberatasan Korupsi setelah berseteru dengannya. Seperti diketahui mulanya, Nikita Mirzani beranggapan bahwa Bunda Korla dimanfaatkan. Tudingan itu muncul setelah Ivan Gunawan dan Maharani Kemala diduga membayar Bunda Korla senilai 500 juta untuk acara meet and greet di Indonesia. Nikita menyebut lebih baik Bunda Korla datang kepadanya, akan ia beri uang 500 juta tanpa embel-embel. Nikita Mirzani menyebut bahwa Bunda Korla terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Namun dengan tegas, Bunda Korla menyebut bahwa ia tidak terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Bunda Korla kembali menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah mempromosikan brand kosmetik milik Maharani Kemala di Instagram story-nya. Bunda, di balik kedatangan Bunda, biasa lah namanya pro kontra itu pasti ada ya. Nah, apalagi kemarin sempat ini yang masalah tiket dan sebagainya. Nah, dan ada beberapa artis juga yang sempat pro dan kontra itu gimana? Nah, gini loh, saya tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta dan mengemis. Dan saya memang tidak pernah meminta-minta untuk tolong dong bantu aku, tolong enggak. Tapi mereka menawarkan, ya memang sudah restinya saya tidak tolak. Gitu loh, salah satunya ada beberapa teman yang, ya aku belikan tiga, mau enggak. Yaudah, tapi saya enggak pernah meminta. Ya, terima kasih banyak yang baik sama saya. Yang enggak suka sama saya ke laut. Bun, tiket konsernya juga sudah sold out nih, bun. Gimana, bun? Gimana, saya? Tiket konsernya sudah sold out juga. Ya, senanglah. Alhamdulillah. Berarti banyak yang suka dan menanti beratangan bunda untuk sold. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.